Timnas Wanita Indonesia akan diperkuat oleh tiga pemain keturunan baru menjelang lawan Hongkong pada uji coba internasional Juli tahun 2024. Timnas Wanita Indonesia kembali melakukan pemusatan latihan di bawah arahan pelatih Satoru Mochizuki. Juru taktik asal Jepang itu terus mengasah kemampuan Timnas Wanita Indonesia yang merangkak naik di ranking FIFA. Timnas Wanita Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-107 FIFA. Skuad besutan Mochizuki mengalami kenaikan 11,07 poin hasil uji coba lawan Singapura dan Bahrain. Indonesia sukses menang dalam tiga laga terakhir lawan Singapura dan Bahrain. PSSI mengagendakan uji coba internasional berikutnya untuk Timnas Wanita Indonesia pada Juli mendatang. Rencananya, skuad Garuda Pertiwi akan menjajal kekuatan Hongkong pada 11 dan tanggal 14 Juli tahun 2024. Untuk itu, Satoru Mochizuki kembali mengumpulkan pemain Timnas Wanita Indonesia. Sebanyak 27 nama dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Jadi rencananya kita sampai dengan nanti akhir bulan, mengadakan seleksi untuk persiapan melawan Hongkong, kata Coach Mochi dikutip dari situs resmi PSSI. Jadi di Timnas sebelumnya, separuh lebih kita mengganti pemainnya, kita mencoba memberikan kesempatan untuk pemain lainnya tampil, sampai di mana kelayakan mereka bisa masuk tim ini, jelasnya. Terdapat dua wajah baru dari luar negeri dalam pemanggilan kali ini. Mereka adalah Nola Lea Tomu dan Estella Lupati. Nola Lea Tomu saat ini bermain untuk KRC Gang Ladies, sementara Estella memperkuat AFC Froman di Liga Belanda. Rencananya masih ada satu pemain lagi yang akan menyusul yakni Jenna De Jong. Ketiga pemain keturunan itu diharapkan bisa menjadi amunisi baru untuk lawan Hongkong. Pemain ini adalah kombinasi informasi dari saya sendiri, dan tentu PSSI, beberapa dari pemain ini sudah pernah ikut dengan saya, dan saya sangat puas dengan performa mereka, ucap Coach Mochi. Ada dua orang pemain keturunan yang mengikuti latihan dan nanti satu orang lagi akan menyusul. Keduanya yang saya lihat cukup memiliki kecepatan, papar Coach Mochi. Pelatih berusia 60 tahun itu berharap kedatangan pemain baru semakin memanaskan persaingan di Timnas Wanita Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.